Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit Bersama mentari Walaupun ku sendiri Tapi aku masih ada Masih ada cinta di hati Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri disini Kali ini kita jalan-jalan dulu ke X-Factor Indonesia nih Karena kita bakal nge-reaksiin Ada dua orang peserta X-Factor Tapi belum masuk ke panggung ya, masih audisi gitu Namanya Daud sama Rio Daud ini katanya mantan idola cilik nih Aku ingat-ingat memang ada sih, dulu tuh namanya Daud Dan Rio ini kalau nggak salah tuh ponakannya dari Judika Nah, dua orang punya suara hebat Dua orang dengan latar belakang hebat juga Gimana suara mereka berdua? Langsung aja kita tontonin Daud dan Rio nyanyiin lagunya dari Elu masih ada Daud ini yang idola cilik kan dulu ya, bener ya Mukanya nggak terlalu banyak berubah Bagi X-Satu pencipta lagu di Sebelbuah kan? Eh, kemarin bikin lagu buat lo juga Bener, X-Satu pernah ketahui Lagu apa sih kalian mau buahin nama? Oh, lagu KLO Wow, lagu yang nama? Oke, kamera ganti ya, jangan tutup ke saya Dibagi aja, dibagi aja kameranya Lagu yang mana? Masih ada, Kak Masih ada Oke, kalian udah siap? Siap, ready Oke, good luck Let's go, baby Asik Eh Ada sesuatu yang aneh nih Starting point-nya Belum siap kayaknya, seriunya Asik Aku ngeliatin Rio-nya nih kayak ada sesuatu gitu Nggak lepas banget Karena aku sempat nonton waktu dia audisi itu dulu Waktu yang masih main piano gitu Nah, Judika sadar kan? Bener Kelihatan soalnya dari mukanya si Rio-nya beda banget sama waktu dia audisi pertama dulu Tapi aku suka loh cara nyanyinya, suaranya juga enak Cara nyanyinya juga aku suka banget Karakter vokalnya memang beda ya, Rio sama Daud ya Daudnya lebih tebel gitu suaranya Solnya enak banget Bener-bener groove-nya dapet banget Si Daud Aku ingin menjadi setitik awan kecil di nasi Bersama mentari Mampus Mampus Improve, ma Bagus banget Parah Daud Parah Bukan parah jelek ya Parah Keren banget Sumpah Keren banget Improve-nya Enak banget sih Aku lebih suka group-nya Group-nya Daud Dapet banget sih Kalo group-nya udah dapet itu semuanya bakal dapet ke depan-depannya Asik, asik Beneran asik banget ini Kita tontonin sampe kelar ya Eh, tarul, tarul Tarul dulu coba ya Si Rio-nya kayaknya dikit banget ya nyanyinya ya Ini gak sih part Rio-nya Ini dipotong atau memang fullnya segini ya Misalnya pembagian partnya kayaknya Rio dikit banget Ini apa yang terjadi Gua Daud apa yang terjadi di minggu ini Daud Kau beda banget ya Kayak keluar dari cangkang tau gak sih Iya Selama ini kan nyanyinya kayak belet-belet terus kan Iya kan Tiba-tiba sekarang Tiba-tiba sekarang Tiba-tiba gini lagi Balik-baliknya Balik 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 Siapa yang lagi ke gua itu Iya ya Tadi udah keluar kau masuk lagi Aku penasaran juga soalnya komen jurunya seperti apa Kayak di keluar Keluar dari cangkang ya Malah ini masuk lagi kamu ke cangkang ya Lu menyala banget hari ini Gua harus gua kasih tau gak sih Kamu tau bagaimana menempatkan improvisasi yang baik gitu Karena aku juga sendiri nyanyi gak kayak gitu Udah fake soalnya kan Jadi kayak Pas disitu Kayaknya boleh juga Gua catek nanti Kalau pas lagi live Jadi ada nyawa yang berbeda Karena gua tulis lagu ini Gua pikir simple men kita Deng-deng-deng Tapi pas lu nyanyi di lagu ini Gua kayak ngerasa kayak Oh ini lagu ini bisa diginiin deh Dan thank you down Karena lu keren Keren sih Aku lakuin keren Tadi liriknya ada beberapa yang ada terganti lah ya Sedih kayak Mau tak apa-apa Satang aja bro Aja suka lupa lirik gua Apalagi lu ya Istilahnya Jadi Pasalnya lirik yang judul lagu aja Kita lupa Karena lupa So thank you guys For the performance Thank you the boy Thank you Thank you Thank you Keren banget Hai Excelus Bener sih disini Daud sih Wow banget sih Aku bilangin Bener-bener Boom Gitu Cakep banget Bener-bener mencuri perhatian banget Yang agak Yang Apa ya Aku bilangin Rio memang agak meredup nih Gak tau kenapa nih Rio meredup Tapi bukannya jelek ya Cuma kayak yang tadi Yudika bilang Kayaknya memang dia gak nyaman Gak tau ada apa Entah gak apa lagunya Atau gak menguasai lagunya Kan kita gak tau ya Di backstage nya tuh Seperti apa yang terjadi Gitu Kita gak tau Di belakang layar tuh Ada apa gitu Kejadian apa Atau Ada problem apa Gitu yang mempengaruhi penampilannya Tapi yang pasti disini Penampilannya keren sih Aku bilangin Mencuri perhatian Menarik perhatian Dengan suara-suara indahnya Bakal kita Tontonin lagi nih Expector Ada kejutan apa lagi nih Daripada Peserta-pesertanya Jadi Jangan ketinggalan Video reaksi aku Tentang expector Ataupun tentang Yang lain-lainnya Jadi Subrek channel ini Loncengnya Nyalain Sama share ke semua Sosial media kalian Sampai ketemu di video selanjutnya ya Bye-bye Bye-bye